Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat-sahabatku Selamat datang di channel youtube saya Sahabat-sahabatku hari ini kita akan belajar Untuk membuat atau mensimulasikan checklist laporan Jadi nanti teman-teman kita akan membuat tombol checklist disini Tombol checklist ini untuk menandakan bahwasannya nama-nama ini sudah melakukan laporan Jadi disaat kita men-checklist ini berarti dia sudah melakukan laporan Dan kemudian setelah kita checklist juga nanti akan kita buat diagram V Jadi disini kita buat diagram V merupakan persentase daripada hasil checklist Jadi misalnya si Andi sudah membuka laporan kita checklist Jadi disini diagramnya persentasinya nanti akan muncul kita munculkan Misalnya antara 5 orang ini ya Itu yang ngumpul laporan baru 2 nih si Andi dan si Joko Nah maka diagram disini nanti akan muncul 40% Kalau misalnya 3 berarti 60% Kalau misalnya semua berarti dia sudah 100% Nah disini saya hanya menyontohkan 5 saja ya Nanti teman-teman menyesuaikan kebutuhan Kalau misalnya datanya banyak Jadi nanti hari ini intinya kita buat checklist laporan Kemudian kita display Kita tampilkan view nya disini Merupakan persentase daripada orang-orang ini yang kita menunjukkan laporan Sesuai dengan checklist gitu ya Yang kita checklist Oke teman-teman Itu pengantar saja teori ya Nanti langsung kita praktek agar lebih paham Yang pertama kita lakukan adalah Kita memunculkan menu developer gitu ya Kenapa? Karena kita menggunakan fungsi developer Untuk membuat tombol checklist gitu ya Jadi teman-teman di Excel ini Biasanya kalau belum diapapain ya Excel disini tidak muncul nih Menu-menu developer ya Sini kan tidak ada tuh Adanya home, insert, client, formula, data, review, view, help Ya disini gak ada muncul menu developer Tapi sebenarnya di Excel teman-teman itu Ada menu developer Tapi biasanya belum dimunculkan Jadi bagaimana sih caranya untuk memunculkan menu developer Selainnya klik kanan Klik kanan disini Dan pilih Customize the Reborn Sudah customize the Reborn Teman-teman fokus di kotak yang sini Kotak ini Kotak ini ya Kotak yang ini Kemudian cari developer Nah ini ya ketemu ya Developer ya Begitu sudah ketemu developer ini Tinggal checklist Kita oke Begitu oke Dia muncul nih Disini Tuh developer kan Oke Kita sudah punya menu developer Sekarang kita buat Tombol checklistnya Caranya gimana Kita masuk ke insert ya Masuk ke insert Kemudian kita pilih yang ini nih Checkbox ya Checkbox Checklistnya Kita klik Kemudian kita buat disini Ini tulisannya kita hapus saja Ceknya Oke ya Seperti ini teman-teman Oke Kita copy aja ke bawah ya Copy Pastikan disini Nanti Silahkan teman-teman dirapi-rapikan ya Nah Kita copy Disini Kita copy Disini Kita copy Nah Nanti teman-teman silahkan luruskan Caranya gimana Ini kita luruskan dulu ya Begini caranya Diklik kanan Kita klik kanan Menanda ini Kemudian Tata tertanda seperti ini Kita luruskan Di pclient ya Pclient Kemudian teman-teman pilih Ini ya Pilih Alik ini ya Yang ini kita buat Alik centernya Seter Nah Jadi lurus center Kalau sudah begini Teman-teman Kita sudah punya Checklist ya Tinggal kita checklist Nanti seperti ini Checklist Checklist Kalau sudah Sudah membuka laporan Berarti kita checklist Kalau belum Ya kosong checklist Oke Langkah kedua Langkah pertama Kita sudah buat checklist Langkah kedua Kita Buat Apa ya Kayak rumusnya gitu ya Caranya begini Klik kanan Kemudian Pilih format control Kemudian Keluar seperti ini Keluar seperti ini Keluar seperti ini Teman-teman Yang pertama Ini kan Si handi Berarti ini Kita di sellingnya ini Taruh disini Kursornya Kemudian kita klik Di sebelahnya Kita oke Kemudian sama Yang kedua juga Begitu Format control Selling Klik Di sininya ya Sesuai dengan Tombol checklist Jadi sebelahnya Oke Dan sama Yang ketiga juga Begitu Format control Sellingnya Klik disini Kemudian oke Yang keempat Format control Di selling Kemudian Klik disini Oke Kemudian yang kelima Terakhir Format control Kursor taruh di selling Kemudian Klik sebelahnya Sini oke Itu fungsinya Untuk apa Teman-teman Fungsinya untuk Bisa kita checklist Disini nanti akan Muncul keterangan Keterangan ya Ini saya Contohkan Kalau checklist True 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 Itu berarti Sudah oke Oke Gitu ya Kalau checklist Yang dilengkapi Jadi false Oke Kita Menampilkan Keterangan ini Jadi pertama Kita menampilkan Keterangan ini Kemudian Keterangan ini Nanti kita Buat Jadi Apa ya Dasar Untuk Menampilkan Persentase Persentase Nanti diagram Kita buat Kalau sudah begini Teman-teman Ini kita jumlahkan Saja nih Sama dengan Ini Ditambah Ini Ditambah Ini Ditambah Ini Ditambah Ini Kemudian Kita enter Kenapa Nol Karena belum Kita checklist Jadi Sat Dua Tiga Empat Lima Itu ya Saya tengahin Biar enak Itu Jadi Lima Yang sudah Sebelum Sepurna Berarti Nah Sekarang Tinggal kita Buat Ininya Persentasenya Tinggal kita Buat persentasenya Kita Konversikan Ke persentase Angka Lima Ini Jadi Pro ini Digunakan Untuk Dasar Persentase Yang akan Kita Menjualkan Jadi Lima Lima Ini Nanti Kita Buat Adalah Sama Dengan Seratus Persen Gitu Jadi Kita Konversikan Angka Lima Merupakan Seratus Persen Kalau Empat Berarti Lapan Sesuai Dengan Jumlah Orang Yang Diwajibkan Kumpulkan Laporan Kalau Tiga Sampai Persen Dua Empat Puluh Dan Kalau Satu Berarti Dua Persen Jadi Caranya Gimana Caranya Kita Taruh Sini Aja Sama Dengan Lima Dibagi Ini Dibagi Lima Jadi Jumlah Semua Dibagi Sama Orang Jadi Ini Dibagi Jumlah Orang Jadi Total Ini Dibagi Lima Lima Adalah Merupakan Jumlah Orang Kita Enter Satu Ini Kita Konversikan Ke Persentase Caranya Kita Tandai Begini Dan Kita Pilih Persentase Yang Di Atas Ini Ada Tanda Persen Ini Kita Klik Maka Dia 100% Coba Kita Hilangkan Satu Teknik Ya 80% Hilangkan Lagi 60% Hilangkan Lagi 40% Lagi 20% 0% Kita Cep1 20% Kita Sudah Mengkonversikan Persentasenya Nah Sekarang Kita Juga Akan Membuat Persentase Dari Yang Belum Ngumpul Jadi Yang Sudah Ngumpulkan Ini 40% Sudah Ngumpul Yang Belum Ngumpul Berarti 60% Kalau Dapat 40% Kalau Yang Sudah Ngumpul 40% Berarti Belum Ngumpul 60% Sekarang Kita Buat Persentase Yang Belum Ngumpul Disini Caranya Sama Dengan 1 Dikurang Ini Kita Enter 60% Kita Kita Klik Yang Ngumpul 60% Yang Belum 40% Kalau Sudah Jadi Begini Teman Teman Sudah Enak Kita Tinggal Buat Diagram Diagram Oke Caranya Gimana Kita Menu Insert Insert Kita Pilih Ini Kita Pilih Diagram Ini Pilih Yang Ini Klik Jadi Kita Kecilin Aja Dek Kecilin Seperti Ini Teman Ya Kan Kita Kecilin Kecilin Enak Kita Tinggal Milih Disini Milih Seperti Apa Ya Nah Gitu Kemudian Kalau Sudah Begini Kita Klik Kanan Pilih Select Data Kita Pakai Select Data Seri 12 Select Datanya Sudah Ini Coba Kita Remove Dulu Semuanya Kita Hapus Dulu Kita Buat Baru Ya Select Data Kita Buat Baru Namanya Eh Angka Satu Aja Angka Satu Kemudian Ini Sama Dengan Ini Ini Seri Palu Ini Kita Buat Yang Ini Kita Diser Dulu Ya Kita Diser Karena Kita Mau Ngambil Yang Ini Teman Teman Kita Mau Ngambil Yang Ini Ya Kan Diser Dulu Caranya Ini Kita Klik Tadi Ya Select Data Kemudian Ini Kita Satu Yang Ini Maksud Saya Mau Ngambil Yang Ini Jadi Sama Dengan Lalu Ini Ini Kita Blok Aja Begini Kemudian Kita Oke Kemudian Kita Oke Nah Jadi Enak Ya Oke Nanti Teman Teman Ini Tinggal Di Edit Aja Misalnya Persentase Ya Ser Dihap Aja Atau Ini Dikasih Apa Di Select Datanya Ini Bisa Diedit Tidak Ya Tidak Berarti Dihapus Aja Yang 12 Ini Ya Select Datanya Bukan Dihapus Disini Disini Aja Langsung Ya Begin Aja Salah Aku Jadi Ngapus Nya Gitu Aja Tadi Ya Untuk Menghilangkan Angka Satu Tadi Ya Itu Caranya Nah Kalau Sudah Seperti Ini Teman Teman Sudah Jadi Ya Kita Begini Kan Tinggal Klik Ini Sudah Ada Sudah Sudah Muncul Nah Sekarang Kita Tinggal Buat Angka Persentasenya Persentasenya Kita Taruh Di Tengah Ya Jadi Caranya Begini Kita Insert Kemudian Disip Ya Save Ini Kita Pilih Yang Kotak Ini Kotak Di Disini Kita Taruh Disini Kemudian Kita Klik Kanan Format Object Kita Buat Format Object No Fill Kemudian Disini Line Nya Juga No Line Oke Kemudian Disini Kita Sama Dengan Disini Dengan Ini Berarti Ya Ini Kan Adalah Persentase Yang Sudah Laborat Kita Kan Menampilkan Persentase Sudah Laborat Kita Klik Sini Kemudian Sudah Tinggal Enter Nah Ini Dia Persentasenya Ini Tinggal Digedein Bisa Sih Pakai Ini Angkanya Jadi Berapa Tuh Gede 40 Lah Ya Kita Taruh Tengah Seperti Ini Kita Taruh Disini Sudah Jadi Sudah Jadi Teman Jadi Kita Tinggal Klik Klik 20% Klik Lagi 40% Klik Lagi 60% Klik Lagi 80% Klik Lagi 100% Ya Ini Kayaknya Kebesaran Ada Yang Tidak Apa Tidur Ini Teman Teman Silahkan Silahkan Edit Ini Kalau Kebesaran Kita Kecilkan Lagi Jadi Jadi 36 Misalnya Gede 36 Tetap Tidak Kelihatan Berarti Dibuat 24 Persantasenya Tadi Kan Tidak Kelihatan Kebesaran Sudah 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 Oke Teman Teman Jadi Muncul Gampang Ya Jadi Misalnya Andi Sudah Menghubung Laporan Kita Klik Aja 20% Joko 40% Ardi 60% Sarno 80% Arka Kita Ceklis Jadi 100% Oke Seperti Ini Teman Teman Caranya Membuat Daripada Ceklis Laporan Kemudian Kita Tampilkan Dalam Diagram Persentasenya Saya Rasa Sangat Mudah Ya Nanti Silahkan Teman Teman Menyesuaikan Saja Diagram Nggak Harus Seperti Ini Misalnya Mau Dirubah Yang Lain Seperti Ini Atau Seperti Ini Silahkan Di Diagram Yang Lain Menampilkan Persentasenya Pilih Diagram Yang Lain Boleh Silahkan Jadi Intinya Yang Pengen Saya Sampaikan Adalah Bagaimana Kita Menggunakan Funksi Checklist Ini Kemudian Itu Dikonversikan Menjadi Bentuk Persentase Yang Di Diagram Ya Niklah Teman Cukup Sampai Sini Saja Video Kali Ini Mudah Bermanfaat Dan Jangan Lupa Terus Bikin Channel Saya Dengan Cara Subscribe Like Berkomentar Dan Jangan Lupa Notifikasinya Dikunyikan Dan Sekali Lagi Semoga Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video 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 Selanjutnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Video Dan Hal Sampai 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 To Sampai Sampai ículo H